Intro Tak pernah muncul dan tak ada kabarnya Usai kabur bersama mantan baru dapat kabar hari ini Ternyata Anggi Anggraini alami penyakit misterius Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu Dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih Kabar terbaru Anggi Anggraini pengantin baru asal Bogor yang kabur Usai sehari menikah ternyata kondisinya memilukan Wanita 21 tahun itu tengah sakit karena depresi Atas kasus yang menimpannya Hal tersebut diungkap oleh Fahmi Hussaini Suami yang ditinggalkan Anggi di tanggal 26 Juni 2023 Curhat ke anggota DPR RI, Deddy Mulyadi Fahmi bercerita soal keadaan Anggi usai kabur Dengan mantan pacar, Andrea Malase Berada di tempat persembunyian, Anggi ternyata mengalami sakit misterius Namun terkait posisi dan keberadaan Anggi Fahmi mengaku tidak tahu Enggak di rumah? Di rumah saudara atau di mana? Enggak tahu Disembunyikan dulu karena banyak yang nyari Ungkap Fahmi dikutip tribunyesbogor.com Dari Youtube Kang Deddy Mulyadi Jumat 4 Juli 2023 Mendengar cerita Fahmi, Kang Deddy penasaran Terlebih, Fahmi mengaku iba Melihat kondisi mantan istrinya yang menyedihkan Dapat kabar kondisi dia juga lagi sakit Pungkas Fahmi Lagi sakit mengalami depresi Dan tertekankan bisa aja Ujar Kang Deddy Saya juga kasihan melihatnya Akui Fahmi Heran dengan rasa kasihan yang dirasakan Fahmi Kang Deddy pun bertanya-tanya Apakah Fahmi masih berniat rujuk Atau kembali lagi keperlukan Anggi? Kang Deddy pun bertanya soal kemungkinan Anggi meminta maaf Dan ingin balik lagi Mendengar pertanyaan Kang Deddy, Fahmi bijak Pemuda asal desa Mekarsari kecamatan Ranca Bungur itu pun Bertetap hati enggan rujuk dengan Anggi Apapun yang terjadi, Fahmi Oga jadi suami Anggi Kamu kasihan? Kan kamu udah disakiti Tanya Kang Deddy Sebagai manusia kan kita harus bisa merasakan Kalau saya ada di posisi dia pasti juga sakit Kalau saya sih gak apa-apa, ikhlas Ungkap Fahmi Kalau kamu merasa kasihan sama dia Berarti kamu masih mencintai dia Tanya Kang Deddy Enggak, kalau mencintai udah enggak Cuma lebih kekasian apalagi orang tuanya Ucap Fahmi Gendati begitu Fahmi mengaku masih sedikit menyayangi Anggi Namun, kalaupun Anggi nantinya bersujud di depannya untuk rujuk Fahmi tak akan mau Hanya memaafkan saja Tapi kalau kembali ke pernikahan Tidak mau Imbu Fahmi